Pemirsa Nasa, kita masih berada di lahan Pak Heli, namun tepatnya kita di lahan cabai. Luasnya berapa, Pak? Luasnya kurang lebih 2 borong setengah, ya sekitar 600 meter persegi. Kemudian untuk saat ini cabainya umur berapa, Pak? Umur 52 hari. Untuk cabai kami menggunakan produk dari Nasa yang kami pakai adalah Nasa-nya, kemudian pakai hormoniknya juga, kemudian juga pakai glionya maupun Super Nasa tidak ketinggalan. Untuk cara penggunanya bagaimana, Pak? Cara kami menggunakan produk Nasa, glionya adalah kami campur dengan pupuk kandang, lalu kami sebar dengan catatan tanah dalam keadaan basah. Kemudian penggunaan yang lewat semprotan atau lewat sprayingnya, kami memakai Nasa dosis 3 tutup per 1 tengki, kurang 15 liter. Itu untuk Nasa-nya. Kemudian penggunaan hormoniknya dengan dosis 1 tutup hormonik untuk 1 tengki. Kemudian cara menyemprotnya pada tanaman pada umur 7 hari, juga 15 hari, 21 hari, kemudian 1 bulan, terus kami putus Nasa-nya. Nah, setelah itu 15 hari dari 1 bulan kami pakai Nasa kembali. Baik. Nah, untuk sementara, Pak, perkembangan tanaman cabe, Pak, di sini ada pembanding dari produk lain ya, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, mulai dari kondisi tanamannya bagaimana? Karena dengan umur yang sama pada tanaman tersebut, ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Coba lihat, pada tanaman yang pakai Nasa ini, buahnya sudah kayak gini, masih disusul dengan pentelnya, masih disusul dengan bunga yang baru lagi. Padahal ini baru memakai 4 kali semprotan untuk yang Nasa-nya. Hormoniknya baru pakai 3 kali semprotan. Padahal ini nanti untuk tanaman yang bunga yang atas, ini nanti kelihatan sangat kuadat sekali. Buahnya nanti akan lebih banyak sekali ini. Padahal kami tidak memakai produk Nasa, ternyata sebagai pembandingnya dengan umur yang sama, keadaannya juga seperti ini keadaannya. Sangat mencolok sekali. Buahnya juga sedikit, kecil-kecil. Kemudian bunga yang atas juga tidak seperti yang pakai produk Nasa tersebut. Jadi lebih rimbun yang pakai Nasa ternyata. Sangat jauh sekali perbedaannya itu. Kemudian Pak, untuk dari serangan hama penyakitnya bagaimana Pak? Kemudian tentang serangan hama dan penyakit ya, ternyata kami memakai dia, tidak ada satupun yang mati. Padahal sebagai pembandingnya karena kami tidak memakai, ya kami memang tekat-tekatan ini. Karena tidak memakai, ternyata ya lumayan juga yang kena serangan penyakit. Terutama serangan jamu, serangan layu atau fusarium, itu ternyata banyak juga yang mati itu. Kurang lebihnya ada sekitar 10 persenan lah yang rusak, yang mati. Padahal yang produk Nasa ternyata ya Alhamdulillah tidak ada satupun yang mati. Utuh semuanya. Pemirsa Nasa, kita bisa melihat tanaman cabai yang ditambah dengan produk-produk seperti pupuk organik cair Nasa, Super Nasa, Hormonic, dan Glio, itu ada di sebelah kiri, tampak sekali perbedaannya. Tanaman cabai yang sebelah kanan itu adalah tidak menggunakan sarana produksi dari Nasa, tampak sekali perbedaannya. Dari kelebatan buah, tanaman cabai ditambah produk-produk dari Nasa, buahnya sudah sangat lebat. Bunga-bunganya yang dibagiin ujung juga sangat banyak, dan buahnya tergolong besar dengan warna hijau mengkilap. Kita bisa saksikan, tanaman cabai yang juga tidak menggunakan Nasa, tampak di sini banyak yang belum keluar buah, hanya bunga, dan bunganya pun kurang lebat. Tampak kelihatan kurus, atau kurang berkembang, dan di sini belum ada buah-buahnya. Dari segi warna cabai, Ini yang pakai Nasa, ini lebih hijau mengkilap, sedangkan yang produk lain, itu hijaunya seperti pudar. Kemudian dari besar, bisa dibandingkan, sangat jauh beda sekali, ya, besarnya. Bisa kita amati dari mulai besar cabainya, maupun panjang cabainya. Sangat jauh perbedaannya. Untuk penggunaan pupuk NPK-nya dan KCL-nya, kata Pak Elim, menggunakan KCL ini ada penghematan enggak, Pak? Itu saya ternyata dengan memakai pupuk produk Nasa, Utamanya pakai Super Nasa, maupun Nasa, maupun Harmonic, ternyata ada selisihnya. Jadi ada penghematan. Masalah pupuk kimianya saja. Sebelum kami memakai produk Nasa, kami habis NPK-nya 90 kg. KCL-nya kurang lebih 50 kg. Itu sebelum memakai Nasa. Padahal setelah kami memakai Nasa, kami cukup dengan NPK habis 60 kg. KCL-nya habis hanya 30 kg. Jadi ada penghematan yang sangat lumayan sekali. Penghematan ini bisa untuk beli Nasa-nya, Pak? Setelah kami lihat, jelas untuk beli produk-produk Nasa, itu masih ada, sisanya juga masih ada. Artinya sebenarnya Pak Eli tidak menambah biaya produksi ya, Pak, penggunaan Nasa? Menambah biaya produksi lagi saya. Malah semakin menekan bisa dengan hasil yang lebih bagus itu. Kemudian Pak, untuk hasil maupun analisa ekonomi belum bisa dihitung, Pak, ya? Belum panen ya, Pak? Ya, ini maaf ya. Sementara ini memang karena kita belum panen, jadi belum bisa menghitung analisa usaha taninya itu. Tapi ya, saya kira sangat jauh sekali perbedaannya. Karena dengan keadaan tanaman yang sudah kayak begini, sudah pasti sudah ada harapan, besar sekali harapan kita itu. Baik, terima kasih, Pak. Sebagai petani cabai, Pak, hari ini juga ada kesan-pesan, Pak, pada petani cabai di seluruh Indonesia ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih dari produk Nasa. Ternyata setelah kami amati, perbedaannya sangat jauh sekali tentang hasil produk tersebut. Terima kasih, Pak, Pak Eli ya, atas bincang-bincangnya. Pemirsa Nasa, demikian tadi sekilas pertumbuhan tanaman cabai yang baru awal ya, akan panen baru pertama kali. Dan memang perbedaannya sangat mencolok sekali. Demikian reporter Joni dan kameramen Agus Hakim melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Salam Nasa. Salam Nasa. Salam Nasa. Salam Nasa. Salam Nasa. Selamat menikmati. selamat menikmati